Pak Mirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya Pak Mirsa, meski baru kali pertama melaksanakan ujian nasional berbasis komputer, SMP Negeri 12 yang kini menumpang ujian di SMA Negeri 1 Banjarmasin berlangsung lancar dan aman tanpa gangguan teknis maupun non-teknis. Ujian nasional tingkat SMP sederajat di kota Banjarmasin tahun ini 100% menggunakan komputer. Meski demikian, tidak seluruhnya SMP di Banjarmasin melaksanakan UNBK Mandiri. Pasalnya masih ada yang numpang di sekolah lain, hal itu seperti SMP Negeri 12 Banjarmasin. Pantauan Banjar TV tahun ini SMP Negeri 12 baru kali pertama melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Mereka terpaksa memboyong seluruh siswanya yang ikut ujian ke SMA Negeri 1 Banjarmasin. Meski baru pertama kali menggelar UNBK, kali ini tidak ada gangguan pasalnya semua siswa dapat hadir tepat waktu dan bisa mengerjakan soal dengan baik. Sebelumnya, gue sudah ada koordinasi dengan para orang tua siswa untuk dapat mengantarkan anaknya ke SMA Negeri 1 tepat waktu. Untuk SMP 12 semuanya ada 303, itu tahun ini UNBK pertama. Kebetulan kita karena UNBK pertama, kita masih belum siap perangkatnya, jadi kita menggabung ke SMA Negeri 1 Banjarmasin. Alhamdulillah sesi 1 tadi berjalan dengan lancar. Terus bagaimana Pak siswa? Semuanya kan jauh posisinya Pak? Untuk siswa kita jauh-jauh hari sudah sosialisasi dengan orang tua, jadi orang tua kita kumpulkan kemarin, kemudian kita beri arahan agar orang tua bisa mengantarkan siswanya ke SMA Negeri 1 Banjarmasin. Tahun ini SMP Negeri 12 belum bisa melaksanakan ujian secara mandiri, lantaran masih terkendala perangkat komputer dan server. Pasalnya komputer yang dimiliki baru sekitar 60 unit, padahal idealnya komputer yang disediakan sekitar 106 dan 3 server. Pihaknya juga berharap Dinas Pendidikan bisa membantu kekurangan perangkat tersebut, agar tahun depan SMP N12 bisa melaksanakan ujian secara mandiri. Mohail Banjar TV